modal tenaga, waktu, atau WL yang mana kira-kira mau kalian pakai buat dapetin profit di dunia New Year ini silahkan taruh di kolom komentar di bawah sekaligus pertanyaan I dare you guys gue butuh buat para ketiga nih halo teman-teman sobat zo dimanapun kalian berada selamat datang kembali di jurnal si gendut baru host ganteng kalian, Angga The Zodiacs dan di video kali ini kita mau lanjutin part kedua dari persiapan profit event Lunar New Year tahun 2022 Brotopia Indonesia di part pertama kemarin kita udah bahas yang newbie friendly ya apa itu Lunar New Year dasar-dasarnya dan segala macem buat teman-teman sobat yang belum nonton silahkan ditonton dulu kita juga udah bahas 3 item utama yang mau kita profitin di event ini yaitu Chinese Ark, Paper Dividing Wall, sama Coin Door hari ini kita mau ngebahas tentang bagaimana nih karena ngedapatin ketiga item ini dengan cara yang sangat efisien banyak banget caranya dan tentunya tetep pakai modal nih teman-teman mau itu modalnya waktu, tenaga, ataupun WL nah kira-kira dari ketiga modal ini kalian mau keluarin yang mana silahkan tulis dulu di kolom komentar di bawah ya sebenarnya apapun modal yang mau kita keluarin either way tetep 3 item inilah yang bakal kita cari berperopitan di fortune cookie atau mungkin kalian milih untuk langsung beli fortune cookie-nya aja buat digacahin siapa tau nah teman-teman sobat soalnya kita masuk ke dalam videonya jangan lupa untuk di klik dulu like di video ini dan subscribe channel Jurnal Sikendut karena seperti biasa per 10.000 subscriber sekali gue bakal bagiin 1 warah remen buat kalian yang beruntung soal langsung aja yuk panjang-panjang lagi tanpa bangsa banci lagi kita ke iklan dulu boy teman-teman sobat so sebuah word jasa itu pada dasarnya udah lengkap ya ada jasa apa aja gitu apalagi jasa HT dan segala macem ya kalau misalnya digabungin sama word jasa lain jadinya kayak word all in one gitu mau ngapa ngapain aja bisa kayak disini nih di word by swap HT by HGLI pada dasarnya word by swap HT ini adalah word HT teman-teman sobat so word jasa yang udah punya admin lumayan banyak yang udah punya jasa lumayan banyak juga seperti disini kalian misalnya ada jasa McPlan UT Gaia, Gross Can, jasa SB, jasa Ngeplan, nge-move block, jasa Harpes dan sekarang mau nambah lagi nih dengan membuka link door swap di tengah-tengah word ini sekarang kalian bisa menemukan link door swap teman-teman sobat zo dengan harga dari ujung sini 150 WL sampai di tengah-tengah itu 500 WL dan ini adalah diskon ya harga diskon 50% teman-teman ini bisa kalian dapatkan mulai dari sekarang sampai tanggal 17 Januari saja buat kalian yang mau jadi admin disini bukan mau nge-swap juga sama kok sampai tanggal 17 ini ada diskon 50% jadi grab it fast jangan sampai kalian kehabisan integrasi word ini ruas banget ya buat kalian yang mau nge-swap disini langsung terima swapnya kalian juga bisa langsung minta orang disini untuk nge-harpesin dan move block kalian udah ready tinggal bayar doang teman-teman sobat zo apalagi yang kurang gua harap konsep yang sangat cakep ini yang sangat memudahkan orang buat bisa farming ini bisa ditiru juga sama war-war lain ya kayaknya ini war pertama yang kayak gitu oh ya by the way war ini juga teman-teman sobat zo di SB 5-10 kali sehari jadi gak usah takut sama exposure nya so apalagi yang kurang teman-teman sobat zo mau bayi link swap silahkan kesini mau jadi admin HT silahkan kesini dua-duanya terlink teman-teman sobat zo mantep banget kalau kalian pengen nge-swap dan langsung bisa di-harpesin sambil di move blocknya mampir-mampir ke war sini ke by swap HT by HGLI terima kasih oke let's get it strike teman-teman sobat zo buat kalian gua bakal nyebutin dua kata yang selalu gua ucapin selama dua tahun kebelakang buat teman-teman sobat zo udah nonton part pertama kalian tentunya tau sama tiga item ini ini udah dua tahun berturut-turut gua sebutin nih oke paper dividing wall chenest arc coindor tiga item utama yang mau kita profitin di dalam lunar new year paper dividing wall campur chenest arc jadi fortune cookie paper dividing wall campur sama coindor jadi lucky token lucky token lucky token nah kita get it strike dulu lucky token teman-teman sobat zo setiap tahunnya itu berbeda-beda kalian cuma bisa pakai buat event yang di tahun itu punya tahun kemarin year of the ox tahun sebelumnya year of the red tahun ini year of the tiger jadi kalian supplies dulu yang terbaru baru kalian bisa pakai buat eventnya nama eventnya adalah raffle cara ngikutin eventnya udah dapet year of the tiger lucky token kalian taro di world lalu biarin aja nanti bakal diundi sendiri sama growtopia sama Ubisoft dan ditaro pemenangnya di forum apa yang mau dimenangin bang angga tahun kemarin yang dimenangin ini nih 100 pemenang utama bakal dapet 1 buah dracon isol aura masing-masing 1 ya 100 orang 200 pemenang bakal dapet builder lock 500 bakal dapet vending machine 700 dapet 5000 gems kalian gak bisa menangin hal yang sama tapi kalian bisa menangin 2 hadiah sekaligus yang berbeda tentunya dia udah menang DCS eh menang DCS menang DSA menang lagi builder lock menang lagi vending machine menang lagi 5000 gems buset hoki banget yang gua gak tau adalah berapa banyak harus ditaro di satu world ataukah cuma butuh satu aja atau seperti apa ini informasi yang bener-bener gua gak tau bagi temen-temen yang tau silahkan taro di kolom komentar biar gua pin oke lanjut fortune cookie ini paper dividing wall campur chenis arc seatnya di supplies tunggu sampai bisa harpes harpesnya pake full pack bisa pake full pack temen-temen sobat jadi kalo kalian punya full pack silahkan pake gua punya video dari powtime beberapa tahun yang lalu 2000 berapa gitu dia gak harpes pake full pack dan bisa gua taro di link-linknya itu di deskripsi kalo kalian gak percaya soal DCS gimana bangga bisa pake DCS tapi kalo misalnya kalian gak ada dana beli DCS karena kemahalan ini lebih murah zodiac pet yang ini cuma bisa dipake untuk ngeharpes fortune cookie doang sih fortune cookie 3 doang efeknya sama kayak DCS tapi cuma untuk di fortune cookie aja kalo yang laki gimana bangga banyak caranya kemarin udah gua bilangin yang pertama kalian ngeharpes langsung aja si fortune cookie 3 ada kemungkinan bisa dapet yang laki atau sebelum si fortune cookie 3 nya ini mateng kalian spray pake oriental spray jadi lucky fortune cookie 3 dia atau kalian konsumsi aja digacain salah satu hadiah dari laki dari fortune cookie biasa ini adalah lucky fortune cookie dibanyak caranya temen-temen ya nah sekarang baru kita ngomongin bagaimana cara yang paling enak untuk ngedapetin 3 item yang ada yang ini yang gua bilang tadi nih yang jelas ini barang gak bisa dipungkiri kita dapetnya dari nge-break coy entah itu kita nge-break sendiri entah itu kita di-breakin entah itu kita buka biar orang yang nge-break buka something kayak BFG atau orang yang nge-break intinya ini dapetnya dari block block lain kita break mau itu farmable atau enggak terserah semakin tinggi rarity blocknya semakin banyak juga ini kalian dapetin dan kalau kalian nge-break ini dengan menggunakan ances biru tentunya bakal dapat lebih banyak juga seatnya jadi ibaratnya emang event buat nge-break nah seperti yang gua bilang di awal tadi ada 3 modal yang bisa kalian pilih yang mau kalian pakai yang mana mau modal WL mau modal tenaga apa mau modal waktu terserah mau pakai 3-3 nya boleh mau pakai 2-2 boleh mau pakai salah satu di antara ketiga juga boleh either way enggak ada yang worth it untuk semua orang semua orang bakal berbeda jadi jangan nanya worth itan mana dulu ya kalian pilih yang mana yang cocok buat kalian itulah yang worth it buat kalian belum tentu worth it buat orang lain buat teman-teman yang berpunya beruang ber-WL beruang gitu kan kalian bisa ngelakuin apa aja yang pertama kalian bisa beli aja beli teman-teman sobat so mau beli yang mana terserah mau beli paper dividing wall nya beli cenas ark nya ntar baru di break pakai ances segala macem baru di supply sendiri ntar baru di arpe sendiri boleh mau langsung beli seed nya juga boleh ini barang baru nge-supply boleh mau langsung beli fortune cookie nya pun enggak apa-apa mau gacha mau beli yang lucky nya pun enggak apa-apa silahkan gacha wong punya WL ya enggak mau gimana lagi kalian yang punya WL udah punya kegiatan kayak BFG silahkan dibuka aja BFG nya teman-teman sobat zo artinya kalian udah punya mag plan gitu kan taruh mag plan kalian taruh gaya atau pakai mag plan semua juga boleh taruh UT 3 biji untuk narikin 3 item tadi yang tadinya BFG kalian berbayar bikinlah gratis biar orang datang banyak biarlah mereka nge-break gratis kan nah kalian dapat profit dari mana profitnya dari tadi lah dari tadi dari sini lah dari 3 UT yang kalian taruh tadi untuk ngedapetin paper dividing wall cenas ark sama coinder yang jadi masalah adalah kalau kalian pengen investasi-investasian tadi gue ketemu orang di by dividing bang kalau kita investasi 1k fortune cookie worth it enggak bro ini barang setahun ini barang cuma bisa kepake tahun depan lagi kalau tahun ini enggak lo pake setahun lo mau investasi 1k anggaplah berapa tuh berapalah harganya DL lo pake DL dingin enggak enggak kalau lo pake DL anget lo butuhnya sebelum tahun depan lo jual tuh fortune cookie mending kalau balik modal kalau rugi gimana jadi jangan ngomong-ngomong investasi kalau DL lo masih lo pake buat makan enggak salah kan gitu selanjutnya bagi temen-temen yang udah farming pada dasarnya punya waktu untuk nge-break yaudah anggap aja ini enggak ada event guys ya kalian nge-break aja terus lanjutin rotasi farming kalian profit lah kayak biasa anggaplah ini ada profit lebih ya kan dari nge-break kayak biasa dapat yang 3 item tadi paper dividing wall blablabla kalian dapet mau kalian jual langsung udah dapet profit lebih mau kalian break dulu jadiin seed baru mau kalian jual udah profit lebih mau kalian jadikan fortune cookie dulu baru kalian harpes kalian jual fortune cookie jadi profit lebih mau kalian jual yang lakinya aja juga udah dapet profit mau kalian gak acahin dan maaf ngomong gak dapet apa-apapun kalian gak rugi apa-apa para farmer jadi gak usah takut lanjutin farming kalian anggap aja gak ada event begitu juga nih dengan orang-orang yang bisa terima sulap bisa terima sulap bisa terima CV bisa terima segala macem ini kan nge-break tanpa punya farmable ya jadi buat kalian nih yang sekarang gak punya farmable tapi jadi pengen nge-break gara-gara ada barang begituan ya mulailah cari-cari ACC di war sulap ACC di war CV atau segala macem tapi pastikan itu yang terpercaya jangan mentang-mentang gue bilang suruh cari sembarangan ntar lu ke scam gue lagi yang disalahin teman-teman sobat so kalau misalnya gue gak punya bangga magplan buat bisa begitu tuh kayak mana bang nah kalian bisa bikin war break sendiri kalau ini namanya war break buat teman-teman yang umum ya ada war break yang dibikin kayak gini buat kalian bikin masing-masing nanti nyawa pekerja di war kerja akan gitu ya bikin lah war break teman-teman sobat zo taruh lah sendiri farmable kalian nanti orang bakal breakin nanti nih 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 orang lah yang nge-break channel's arc nih orang lah yang nge-break channel's arc ada kalau misalnya di war-war kayak begini kan kalian juga bisa ada lah yang bantu nge-break nanti ini gue lagi di war free XP banyak nih yang bantu nge-break nih nanti ambillah sendiri kalian barang-barangnya itu tapi ya kalian harus punya farmable sendiri kalau kalian punya war break sendiri yang gak-gak se-fancy ini banget kalian tinggal taruh aja farmable kalian dan sewalah pekerja di war kerja war kerja mana yang sekarang lagi bagus cari aja di bayi sewa sih kalau gue bilang cari aja di bayi sewa liatin ada gak orang yang mau kerja eh jangan lu scam kalau udah dia kerja ya lu bayar jangan abis dia kerja lu ban brengsek itu namanya terus bangga sendiri gimana bakalan buka BFG gak gue gak tau co gue pengen buka BFG gue tarikin tapi semua itu ya tuh gue bikin BFG berapa puluh farm gue taro si apa bloknya tapi ntar gue minta kasar gak sih kalau misalnya kasar ya udah deh gue gak usah buka kali ya habisnya gue gak ada waktu nge-break nih ngurusin RSP nih pusing nih harganya bener eh ternyata abis-abisan oke kita tarik dulu kesimpulan ya gampangnya teman-teman sobat zo kalau lu punya WL banyak yang bisa lu lakuin kalau lu gak punya WL lu cuma punya waktu sama tenaga ya lu harus mau kerja lebih keras nih wajar dong ya kan namanya ini kan dari nge-break yang punya WL yang punya DL yang punya magplan segala macem enak aja gampang mau ngapain buka BFG terus ditarik-tarikin 3 item tadi gak apa-apa dia kan mau beli langsung nge-gacha juga terserah kan gitu tapi kalau misalnya kalian gak punya WL yang banyak kalian harus kerja itu hukumnya hukumnya kayak gitu teman-teman sobat zo banyak kan tadi kalian nge-break sendiri terserah udah anggap aja gak ada event kalau misalnya kalian mau jual langsung terserah dapet profit kalau misalnya kalian mau sewa work break bikin sendiri aja work break nanti sewa pekerja boleh kalian yang sekarang mau nge-break tapi gak ada farmable ya kalian bisa pake jasa CV atau jasa sulap join lah kesana berilah akses siapa tau nanti kalian bertahan disana gara-gara seneng nge-break siapa tau yang gitu and last but not least gak ada yang namanya worth it-worth itan disini teman-teman sobat zo semua orang punya cara yang berbeda waktu yang berbeda WL yang berbeda tenaga yang berbeda cari yang mana yang menurut kalian worth it buat kalian dari yang gue bilang tadi dan itu mungkin gak sama buat orang lain ya jadi gak ada worth it-worth itan masih ada lagi gak yang mau kalian pertanyakan tentang Lunar New Year ini silahkan taruh di kolom komentar di bawah I dare you guys silahkan taruh pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah gue bakal jawabin di next video kalau banyak yang bagus dan berkualitas oke yang sekarang terima kasih banyak udah nonton sekarang gue bangga The Zodiac pame nondo diri dulu sampai ketemu kita di video dan lain berikutnya tersus tersus selamat menikmati